Shalom, baik saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dan malam hari ini saya akan membahas satu tema masih dalam suasana natal kita dan tema yang akan saya bahas ini, aku ini adalah hamba Tuhan. Besok pagi saya akan tetap berkotbah dan kita akan berkotbah tentang gelar-gelar yang diberikan kepada Kristus yang merupakan jaminan bagi kita dalam hidup-hidup yang akan datang. Tapi malam hari ini kita akan bahas tentang satu tema, aku ini adalah hamba Tuhan dan teks yang mendasarinya adalah dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke suatu kota, sebuah kota di Galilea bernama Nasaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakob sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berkesudahan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sudara-sudara yang terkasih di dalam Kristus, tema kita hari ini, Aku ini adalah hamba Tuhan. Dan jelas dari bacaan ini, jelas saya memberikan tema ini dengan mengutip kata-kata Maria di dalam ayat yang ke-38. Sekali lagi kita lihat ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Sudara, kata hamba di dalam teks ini dan juga dalam teks-teks yang lain, Itu memakai kata Yunani doulos atau tulisnya doulos. Doulos itu diterjemahkan di sini hamba, tapi terjemahannya menurut saya kurang kuat. Terjemahan lama jauh lebih kuat. Terjemahan lama menyebut budak. Budak itu jauh lebih kuat. Artinya dari seorang hamba. Budak itu dalam zaman tempo itu, itu seorang yang kehilangan hak atas dirinya. Seorang yang kehilangan kuasa atas dirinya. Dia tidak memiliki dirinya sama sekali. Kalau seorang menjadi budak seseorang, seluruh hidupnya tergantung dari tuannya. Zaman dulu ada pasar budak, maka orang biasa jual beli budak. Kalau mau cari budak, pergi saja ke pasar budak. Lalu di sana lihat budak yang badannya bagus, beli dia. Lalu setelah itu jadi tuan atas budak itu. Bahkan akhirnya ada orang yang bisnis budak. Pergi ke pasar budak, cari yang kerempeng-kerempeng. Setelah itu dibeli. Lalu dibeli, setelah itu di rumah dirawat. Dikasih cas, makan yang banyak dan sebagainya. Sampai badannya besar. Lalu bawa kembali ke pasar budak. Jualnya harganya sudah empat kali lipat. Lima kali lipat dari harga asli. Jadi kalau model saya, kalau dijual, itu pasti mahal. Nah di pasar budak seperti itu, kalau seorang jadi budak, atau seorang jadi dulos, dia kehilangan hak atas dirinya sendiri. Tidak bisa buat apa-apa. Dan karena itu saudara, nasib dia itu tergantung dari tuannya. Kalau tuannya hati baik, mau kasih makan, boleh. Kalau tuannya hati kurang baik, tidak kasih makan, tidak boleh protes. Tuannya itu kalau tiba-tiba kepingin pukul, panggil dia si Lucini coba sebentar. Saya lagi gigi asam Lucini sebentar, tumbuk dia. Tidak ada problem. Tidak ada budak yang lapor ke Komnas HAM dan sebagainya. Tidak bisa. Karena kalau ada budak yang lapor, budaknya yang salah. Karena hak sepenuhnya ada di dalam tangan tuannya. Nah saudara-saudara, karena itu saudara, disini menarik sekali. Dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini dulosnya Tuhan. Aku ini budaknya Tuhan. Nah saudara-saudara, sebentar saya akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang ini. Tetapi saudara, disini yang omong ini, aku ini hamba Tuhan. Yang omong ini Maria. Berarti Maria adalah hamba Tuhan. Kalau memang Maria hamba Tuhan, pertanyaan kita, kapan Maria sekolah teologi? Dari STT mana dia tamat? Gelar apa yang dia punya? STHK, SMTHK, sama sekali tidak. Jangankan sekolah teologi, kursus Alkitab juga tidak. Jadi saudara, Maria juga bukan pelayan di baik Allah. Dia tidak termasuk dalam grupnya imam-imam. Dia bukan nabiah, dia bukan imam, dan lain-lain. Berarti Maria benar-benar seorang awam biasa. Seorang yang sama sekali tidak dekat dengan urusan-urusan agama. Tidak dekat dengan urusan-urusan peribadatan baik Allah Israel dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tapi biarpun demikian, Maria bilang, Aku ini hamba Tuhan. Berarti saudara, hamba Tuhan itu. Yang disebut hamba Tuhan itu adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, Yang mengabdi kepada Tuhan, yang bekerja bagi Tuhan. Orang itu layak disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya pendeta. Hamba Tuhan bukan hanya evangelis. Bukan hanya siapa saja yang mungkin berkotba atau memberitakan injil atau apa saja. Semua orang, asal dia percaya Tuhan dan berbakti dan mengabdi kepada Tuhan, Dia layak disebut sebagai hamba Tuhan. Maka, kecuali orangnya bukan orang percaya, Dia bukan hamba Tuhan, dia hamba setan. Kalau dia bukan percaya, bukan orang percaya. Tapi asal dia sudah percaya, dia adalah hamba Tuhan. Kalau belum percaya, biarpun dia pendeta, Biar dia gelar sekolah teologi, Setiap minggu berkotba, itu hamba setan yang lagi berkotba. Dan celahkanlah kalau ada gereja-gereja yang pemimpinnya adalah hamba setan dan bukan hamba Tuhan. Saudara, bahwa orang-orang yang percaya disebut sebagai hamba Tuhan, Terlihat saya memberikan contoh, misalnya dalam Roma 6 ayat 22, Dikatakan, Tapi sekarang setelah kamu diberdekatkan dari dosa, Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, Kamu disini kata-kata yang secara umum untuk orang-orang percaya. Kamu diberdekatkan dari dosa, Setelah kamu menjadi hamba Allah. Lalu juga Petrus di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 16, Hiduplah sebagai orang merdeka, Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Berarti saudara, semua orang percaya dituntut hidup sebagai hamba Allah. Jadi saudara, semua kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Tinggal tergantung kita ini hamba yang baik atau hamba yang jahat. Apakah ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat? Ya. Mari kita bandingkan dalam Lukas 19 ayat 17 dan ayat 22. Di dalam ayat 17 dikatakan, Katanya kepada orang itu baik sekali perbuatanmu, Hai hamba yang baik. Lalu di dalam ayat 22, Katanya kepada orang itu, Hai hamba yang jahat. Berarti ada hamba baik, ada hamba jahat. Nah, kita semua hamba. Tapi persoalannya, Saudara hamba baik atau hamba jahat? Coba yang hamba jahat, angkat tangan. Tidak ada yang baik. Hamba baik, angkat tangan? Tidak ada. Berarti semua mengakui hamba setengah baik, setengah jahat. Tapi saudara, kita dituntut sebagai hamba Tuhan. Kita dituntut menjadi seorang hamba yang baik. Nah, kalau begitu saudara, Menjadi hamba Tuhan yang baik itu yang bagaimana? Menjadi hamba Tuhan yang baik itu yang bagaimana? Nah, kita hari ini belajar dari teladan Maria. Yang pertama saudara, Seorang hamba Tuhan yang baik, Harus bersedia terlibat, Di dalam penggenapan semua rencana Tuhan. Saya ulang, Seorang hamba Tuhan yang baik, Harus bersedia terlibat, Dalam penggenapan semua rencana Tuhan. Saudara-saudara, Rencana besar dari Tuhan Allah, Itu adalah penyelamatan dunia ini dari dosa. Itu penyelamatan yang besar. Dan ini sudah direncanakan, Sejak dari kekekalan. Sebelum Adam ada, Sebelum hawa ada, Sebelum dosa ada, Sebelum kita semua ada, Rencana ini sudah dibuat. Di dalam 1 Petrus 1, Ayat 18 sampai 20, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, Dari cara hidupmu yang sia-sia, Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, Bukan dengan barang yang fana, Bukan pula dengan perak, Atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal, Yaitu darah Kristus, Yang sama seperti darah anak domba, Yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini di dalam sejarah. Tapi ayat 20, Ia, Yesus, Telah dipilih, Dipilih untuk apa? Dipilih dalam urusan penyelamatan. Dia telah dipilih, Sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu, Menyatakan dirinya, Pada zaman akhir. Jadi Yesusnya baru menyatakan pada zaman akhir. Tapi perencanaan itu, Rencana penyelamatan, Dengan pemilihan Yesus, Sebagai jurus selamat dunia, Itu sudah dipilih, Sebelum dunia dijadikan. Bayangkan saudara, Dosanya sendiri baru ada, Setelah Adam ada. Tapi rencana keselamatan, Sudah dibuat, Sebelum Adam ada. Bahkan sebelum ada dunia ini. Berarti, Rencana Tuhan yang besar ini, Itu rencana di dalam kekekalan. Saudara-saudara yang terkasih, Ada banyak problem, Kalau saudara yang ikut kelas PA, Kita belajar teologi, Kalvinisme, Lalu ada satu problem, Yang mungkin kita debat panjang lebar, Kita panjang lebar, Tertanya diskusi, Dan sebagainya, Apakah Tuhan memang, Menentukan dosa terjadi, Di dalam dunia ini? Yang lain mengatakan, Tidak mungkin Tuhan, Menetapkan ada dosa. Kenapa? Karena itu bertentangan, Dengan sifat kesucian, Kemah kudusannya Tuhan Allah. Karena itu, Tuhan tidak mungkin, Menetapkan dosa. Tapi saudara, Kalau Tuhan tidak menetapkan dosa, Persoalannya sekarang, Bahwa dosa belum terjadi, Tapi Tuhan sudah tetapkan, Yesus sebagai juru selamat. Kalau dia tidak merencanakan dosa, Bagaimana dia merencanakan Kristus, Sebagai juru selamat dosa? Padahal saat itu, Dosa belum ada. Itu menjadi satu perdebatan, Teologi yang panjang, Tapi intinya saudara, Adalah bahwa, Kristus, Rencana Kristus, Atau rencana Allah, Memberikan Kristus, Sebagai juru selamat dunia, Rencana besar ini, Sudah dibuat, Sejak kekekalan. Baru setelah itu, Rencana ini dikomunikasikan, Kepada nabi-nabi, Kepada para, Utusan-utusan Tuhan. Di dalam paling awal, Di dalam kejadian 3 dan 15, Pada saat, Manusia jatuh dalam dosa, Lalu firmannya kepada, Ular, Aku akan mengadakan, Permusuhan antara engkau, Dan perempuan ini, Antara keturunanmu, Dan keturunannya, Keturunannya, Akan meremukan kepalamu, Dan ini, Keturunan perempuan, Meremukan kepala ini, Saya sudah jelaskan berulang-ulang, Ini punya penggenapan yang jauh, Ke arah Kristus, Yang lahir dari perawan. Dan saudara-saudara, Ini yang disebut sebagai, Proto evangelium, Inzil yang pertama, Yang lain menyebutnya, The gospel of Genesis, Inzil kejadian. Jadi saudara, Rencana sudah dibuat, Dalam kekekalan, Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, Lalu diberikan, Atau dinyatakan, Pada pertama kali, Dalam taman Eden, Kejadian 3 ayat 15, Selanjutnya, Kepada para nabi, Yesaya 7 ayat 14, Sebab Tuhan sendiri, Yang akan memberikan padamu, Satu pertanda, Sesungguhnya, Seorang perempuan muda mengandung, Akan melahirkan, Seorang anak laki-laki, Dan menamakan dia, Immanuel. Lalu, Yesaya 9 ayat 5, Besok pagi kita bahas, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 9 ayat 5, Sebab seorang anak telah lahir, Untuk kita, Lalu mikalimah, Tapi engkau, Hai Bethlehem Efratah, Yang terkecil di antara kaum Yehuda, Daripadamu akan bangkit bagiku, Seorang yang memerintah Israel, Yang permulaannya, Sejak purbakala, Sejak dahulu kala. Jadi saudara, Rencana ini dalam kekekalan, Dimasukkan bertahap, Di dalam sejarah, Mulai dari taman Eden, Lalu nabi, Kalau mau diurut, Mulai dari taman Eden itu kapan? Sekitar 4.000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Diberitahu. Lalu setelah itu, Kepada Abraham, Kepada Abraham, Keturunanmu akan memberkati seluruh bangsa. Abraham hidup 2.000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Berarti 4.000 tahun sebelum Yesus datang, Sudah diberitahu. 2.000 tahun sudah diberitahu lagi. Setelah itu saudara, Diberikan kepada Yaakob. Pada Yaakob itu sekitar, Sekitar 1.700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Lalu setelah itu, Diberikan kepada Musa. Musa, Seorang nabi seperti engkau, Akan dibangkitkan dari antara keturunanmu. Diberikan kepada Musa, Itu 1.500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Lalu setelah itu, Diberikan kepada Daud. Daud di dalam Masbur 22, Mempunyai nubuatan mesianik. Dan Daud hidup 1.000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. 1.000 tahun, Setelah itu saudara, Diberikan terus lagi, Nabi-Nabi, Yesaya, Yeremia, Mika, Itu sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Lalu itu setelah itu, Masuk masa diam, Atau silent years, Yang kita sudah bahas dalam khutbah Israel. 400 tahun masa kehiningan. Tidak ada apa-apa, Tidak ada nubuat, Tidak ada berita apa-apa. Lalu tiba-tiba, Galatia 4.4, Tetapi, Setelah genap waktunya, Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, Dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, Berarti janji ini dibuat dalam kekekalan, Disampaikan dalam sejarah sekitar 4.000 tahun. Setelah genap waktunya, Berarti saudara, Natal terjadi pada peristiwa pada saat yang tepat. Natal tidak pernah terjadi terlambat. Dan Natal tidak terjadi terlalu cepat. Kalau saya pikir-pikir, Coba kalau Yesus datang, Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Lalu Yesus datang. Selesai. Mungkin banyak orang tidak jadi masuk neraka. Tapi dengan memperpanjang ini sampai 4.000 tahun, Selama 4.000 tahun, Ada banyak orang sudah masuk neraka. Kenapa Tuhan tidak kirim Yesus secepatnya? Tapi saudara ayat ini bilang, Setelah genap waktunya. Kenapa setelah genap waktunya, Memangnya Yesus lahir itu sekitar tahun 6 sebelum. 8 sampai 4 sebelum Masih. Perhitungan para ahli. Tapi jugaan paling banyak tahun 6 sebelum Masih. Kenapa Yesus harus lahir kalau benar tahun 6? Kenapa dia mesti lahir tahun 6 sebelum Masih? Kenapa itu? Karena tahun 6 atau sekitar tahun 8 sampai tahun 0, Itu tahun-tahun yang penting sekali. Sehingga genap waktunya itu menolong sekali. Tapi apanya yang genap? Kenapa? Apa yang terjadi saat itu? Sehingga Kristus harus lahir saat itu. Di Natal tahun depan kita bahas ini ayat. Jangan sekarang. Nah, jadi saudara. Tapi pokoknya intinya, Saya kasih tahu saja intinya, Natal terjadi pada saat yang tepat. Dan sekarang, Setelah mau memulai rencana besar dalam kekekalan ini, Mau digenapkan di dalam sejarah, Dan, Dia memilih satu perawan. Yahudi. Maria dipilih. Berarti saudara, Titik yang menentukan bagi pelaksanaan rencana keselamatan ini. Maria dipilih. Untuk pelaksanaannya. Lalu, Bagaimana reaksi Maria? Ayat 38 tadi, Kata Maria, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, mungkin Maria tidak tahu. Pokoknya malaikat datang kasih tahu. Ya Maria langsung oke. Saya ini hamba Tuhan, Jadilah. Tapi Maria tidak mengerti, Bahwa ini yang sementara dia iakan ini, Alah satu rencana besar, Yang mulai dari kekekalan. Suatu perencanaan yang meliputi seluruh dunia. Sudah saya khotbahkan dalam khotbah Natal, Pemberian itu adalah pemberian terbesar. Diberikan oleh pribadi terbesar. Dengan motivasi terbesar. Dengan penerima atau tujuan terbesar. Dan saudara, Maria dipilih disini. Maria tidak sadar, Ini rencana besar. Tapi saudara, Mengiakan apa kata malaikat Tuhan itu. Berarti Maria telah terlibat, Di dalam satu rencana Tuhan, Yang sangat besar. Itu saudara, Itu berarti saudara, Maria mengatakan, Aku ini hamba Tuhan. Berarti Maria sebagai seorang hamba Tuhan, Bersedia terlibat, Di dalam rencana Tuhan, Yang besar ini. Seorang hamba Tuhan yang baik. Harus bersedia terlibat di dalam rencana besar Tuhan. Rencana besar ini dikerjakan di dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah, Kelahiran Kristus ke dalam dunia, Lalu kematiannya, Kebangkitannya, Kenaikannya ke sorga. Tahap ini sudah selesai. Satu tahap lagi adalah, Kedatangannya yang kedua. Dan, Perencanaan ini adalah, Dia akan datang. Tapi kalau dia datang, Dia bukan lagi menyelamatkan, Tapi menghakimi dunia ini. Dan karena itu, Maka semua orang, Akan dinilai. Semua orang, Akan dihakimi, Berdasarkan iman mereka. Dan karena itu saudara, Ada satu rencana besar. Satu tahap yang masih tersisa. Tahapnya adalah, Apatius 28, Ayat 19. Karena itu, Pergilah, Jadikanlah semua bangsa muridku. Markus 16, Ayat 15, Lalu dia berkata pada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, Beritakanlah injil, Kepada segala makhluk. Saudara, Ini berarti, Ini rencana besar. Rencana besar yang pertama, Penyelamatan, Kelahiran, Sampai kematian, Kenaikannya, Banyak orang sudah terlibat. Maria, Orang pertama yang terlibat, Di dalam rencana ini. Dan Maria sebagai hamba Tuhan, Sudah terlibat. Yang ini sudah selesai. Yang sisa adalah, Memberitakan itu untuk seluruh dunia. Dan ini bagian kita. Kalau saudara bilang, Aku ini hamba Tuhan, Tapi tidak mau terlibat, Dalam rencana besar ini, Sudara bukan hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan yang baik, Harus bersedia, Terlibat, Dalam rencana besar Tuhan. Master plan Tuhan ini, Untuk memenangkan, Sebanyak mungkin orang, Bagi kerajaan Allah. Apakah saudara terlibat, Atau tidak. Kalau saudara, Jadi orang Kristen, Yang datang ke gereja, Hari minggu, Lalu setelah itu pulang, Lalu hari minggu berikut, Datang lagi, Lalu pulang, Hari minggu berikut, Datang lagi, Tanpa berbuat sesuatu, Apapun bagi kerajaan Tuhan. Saudara, Sambah sekali tidak terlibat, Di dalam rencana besar Tuhan. Saudara, Kalau mau menjadi hamba Tuhan yang baik, Terlibatlah, Dalam rencana Tuhan, Yang besar ini. Kita punya bulan misi, Atau kebaktian misi, Di beberapa minggu yang lalu. Bagaimana sudah dibukakan, Bahwa ada begitu banyak orang, Begitu banyak bangsa, Begitu banyak manusia, Yang sama sekali belum pernah, Dengar Injil. Apa tanggung jawab kita? Apa panggilan kita? Apa yang mau kita buat? Intinya saudara, Sebagai hamba Tuhan yang baik, Saudara harus mau terlibat, Dalam rencana besar Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Seorang hamba Tuhan yang baik, Harus bersedia menanggung, Semua resiko, Dari ketaatannya. Semua resiko dari ketaatannya, Harus berani ditanggung. Saudara, Pada saat kita sebagai hamba Tuhan, Mau terlibat dalam rencana Tuhan, Kita pun harus bersedia, Menanggung segala resiko, Dari ketaatan kita. Maria bilang, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku, Seperti yang engkau kehendaki. Berarti di angkat lain, Malaika bilang, Kamu akan mengandung, Kamu akan hamil, Dari roh kudus. Dan saudara, Maria bilang, Jadilah padaku. Berarti Maria bersedia hamil. Maria bersedia mengandung, Dan kesediaan untuk mengandung, Tanpa satu ikatan pernikahan yang resmi, Pada masa itu. Belum, Resikonya berat. Kenapa? Kalau di sini, Di Indonesia, Di Kupang sekarang, Mau hamil, Baru nikah juga orang, Tidak peduli lagi sekarang, Rasa-rasanya begitu. Dan banyak orang seperti itu. Undang, Pernikahan kudus, Pergi ke sana. Lalu kita lihat, Pengantian perempuannya, Pakai bajunya besar sekali. Bukan karena badan besar, Bukan. Tapi pokoknya, Itu sudah, Dalam pemberkatan pendidikan, Sudah berkati tiga orang sekaligus. Tapi kita ya, Mau bagaimana? Mau bagaimana? Itu sudah terjadi demikian. Dan ada mungkin orang, Ribut di belakang, Ngomong di belakang, Tapi tidak ada resiko yang terlalu besar. Tapi saudara, Bagi orang Yahudi, Ini bahaya besar. Kalau sampai seorang perempuan hamil, Di luar perdikal resmi, Bahaya besar sekali. Apa bahayanya? Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki bersinah, Dengan istri orang lain, Yakni bersinah, Dengan istri sesamanya manusia, Pasti, Keduanya dihukum mati. Baik laki-laki, Maupun perempuan yang berzinah itu. Jadi sampai terjadi, Ada orang hamil, Dianggap perzinahan, Laki dan perempuannya dibunuh mati. Ulangan 22, Ayat 20-21, Tapi jika tuduhan itu benar, Dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan, Berarti perempuannya sudah tidak perawan, Pada gadis, Pada si gadis, Maka haruslah si gadis dibawa ke luar, Kedepan pintu rumah ayahnya, Dan orang-orang sekotanya, Haruslah merempari dia dengan batu, Sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel, Dengan bersundal di rumah ayahnya, Demikian harus kau hapuskan yang jahat, Dari tengah-tengahmu. Bahaya ini. Ya. Jadi kalau ada seorang perempuan, Jangankan hamil. Setelah diperiksa, Tidak ada tanda keperawanan. Saya tidak tahu bagaimana periksaannya. Tapi pokoknya kalau tidak perawan lagi, Bahwa dia seluruh kota lempar kasih mati. Kalau kita terapkan di kupang, Kita kubur orang mungkin satu hari, Atau satu bulan berapa. Yohanes 8 ayat 4 dan 5. Ini cerita tentang perempuan yang kedapatan bersina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, Lalu berkata pada Yesus, Rabi, Perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum talot, Memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Memang aturan hukum talot seperti itu. Jadi, Waktu Maria bilang, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku, Menurut kehendakmu. Aku ini hamba Tuhan, Kalau hamil dari roh kudus, Ya hamillah, Ya mengandunglah. Maria sadar resikonya besar. Bayangkan saudara, Kalau itu sampai terjadi, Dan orang satu kota lempar dia akan dimati, Itu bisa. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ini rencana besar Tuhan. Tuhan pasti atur dan melindungi. Tapi bagi Maria pada saat itu, Kan dia tidak mengerti, Sampai ini rencana besar, Jadi Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi dan sebagainya. Mungkin dia tidak pikir sampai jauh itu. Yang dia pikir adalah, Malaikat datang, Firman datang, Dan dia bersedia hamil, Di luar, Suatu hubungan pernikahan. Berarti saudara, Waktu Maria mengiyahkan itu, Dia bersedia tanggung resiko, Bahkan nyawa sekalipun. Itu resiko pertama yang paling berat, Resiko kedua yang agak kurang, Berat adalah, Bahwa, Yusuf bisa saja meninggalkan dia. Dan Yusuf memang pertimbangkan itu. Matthew 1.19, Karena Yusufnya seorang yang tulus hati, Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Kenapa menceraikan? Kok belum istri, Belum suami istri, Kok sudah cerai? Ya, Masih tunangan kok cerai? Ya jangan ditinjau dari sudut kita. Ini budaya sana. Budaya orang Yahudi itu, Kalau orang sebelum nikah itu, Musti melewati tahap pertunangan. Tahap pertunangan itu ada dua. Tahap pertunangan tahap satu, Itu dilakukan waktu kecil, Masih kanak-kanak, Orang si laki dan perempuan belum tahu apa-apa. Itu urusan orang tua. Begitu, ya. Jadi misalnya, Saya ketemu Pak Bedi, Ah kita jodohkan anak kita ya, Oke beres, beres. Seperti itu ya, Sudah pokoknya orang tua, Lalu ditunangkan tahap satu. Tapi tunangan tahap satu ini, Bisa dibatalkan. Tapi setelah itu mereka dewasa, Masuk pada tunangan tahap kedua. Tunangan tahap kedua ini, Sudah dianggap suami istri, Tapi belum boleh, Berhubungan suami istri. Dan kalau terjadi perpisahan, Dalam pertunangan tahap kedua, Itu dianggap bercerai. Dalam budaya sana. Karena itu saudara, Maka biarpun tunangan, Dan pasti Yusuf dan Maria, Adalah berantara tunangan tahap kedua. Dan karena itu, Dia mau tinggalkan, Itu namanya, Menceraikan. Jadi ini resiko berat, Diceraikan oleh, Calon suaminya. Ini pasti berat. Resiko ketiga, Dia mesti tanggung malu, Tanggung aib, Dari cemongan orang banyak, Dan sebagainya. Pasti Maria pikirkan itu. Resiko yang keempat adalah, Dia mesti membesarkan Yesus. Dalam lukas 1 ayat 32, Dia akan menjadi besar. Yesus akan menjadi besar. Dan itu pasti secara implisit. Tanggung jawab Maria, Di sana. Membesarkan, Manusia Yesus. Membesarkan bayi Yesus ini. Apalagi, Masih kecil, Herodes mau bunuh. Ya, Mesti lari ke sana, Lari ke Mesir, Pulang dari Mesir lagi, Dan macam-macam sebagainya. Ini semua resiko. Kalau saja Maria bilang, Aku tolak, Mungkin resiko itu tidak harus dia terima. Tapi begitu dia bilang, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku, Seturut kehendakmu. Dia terima sekaligus dengan semua resiko ini. Seorang hamba Tuhan yang baik, Harus siap menghadapi resiko, Dari semua keterlibatan dia, Di dalam rencana Tuhan. Sudara, Waktu Yesus, Mau naik ke syurga, Dia pesan pada murid-muridnya, Sebelum dia berikan roh kudus, Dia bilang begini dalam kisah 1 ayat 8, Tetapi kamu akan menerima kuasa, Kalau roh kudus turun ke atas kamu, Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi. Menarik sudara, Kata saksi ini, Dari kata Yunani, Martos. Dan martos ini, Asal katanya adalah martir. Martir itu adalah orang yang mati syait. Jadi, Ayat ini kalau diartikan, Kamu akan menerima kuasa, Kalau roh kudus turun di atas kamu, Dan kamu akan menjadi martirku. Berarti seorang yang terima tugas, Saya siap tugas memberitakan Injil, Orang itu bahkan harus siap, Dengan resiko, Dari martir. Memang, Tidak semua orang, Dikaruniai, Untuk jadi martir. Kalau Tuhan suruh pelayanan baik-baik, Tidak jadi martir ya, Melayani baik-baik, Dan tidak harus jadi martir. Tapi kalau Tuhan pilih jadi martir, Maka, Itu resiko. Yesus pernah berkata, Barang siapa tidak memikul salibnya, Dan mengikut aku, Dia tidak layak, Bagiku. Berarti sudara, Sewaktu Maria memutuskan, Untuk terlibat dalam perencanaan Tuhan ini, Dia menyadari semua resiko yang ada, Yang terjadi. Tapi dia sama sekali, Tidak menolak rencana Tuhan. Sebagai hamba Tuhan yang baik. Kita harus terlibat dalam rencana Tuhan, Ada resiko, Di balik itu. Tapi maukah kita, Terus maju. Tidak berkecil hati. Bahkan sudara, Dengan bergabung dengan gereja ini, Sudara mungkin, Mengalami resiko-resiko. Yang harusnya sudara mungkin, Tidak alami. Tiap bulan, Mesti kumpul uang, Dan sebagainya, Untuk pembangunan. Lebih baik masuk gereja sana, Sudah gedung sudah selesai. Untuk apa pusing-pusing? Tapi sudara, Itu resiko, Dari sudara mau ambil satu keputusan, Terlibat dalam perencanaan Tuhan, Yang besar. Maukah sudara? Jangan kira hanya sudara, Semua kita, Semua orang percaya, Alami itu. 1 Petrus 5, 9, Lawanlah dia dengan iman yang teguh, Sebab kamu tahu bahwa, Semua sudaramu, Di seluruh dunia, Menanggung penderitaan, Yang sama. Semua orang, Dengan salibnya, Sendiri-sendiri. Saya tadi sore, Masih sempat baca, Saya baca, Ini satu ilustrasi, Tapi ilustrasinya, Ini mungkin tidak, Apa ya, Tidak terjadi sungguh-sungguh, Tapi hanya menggambarkan saja. Saya kira, Kalau dibikin drama itu bagus. Dalam cerita ini, Dikatakan bahwa, Beberapa orang pada satu ketika, Lalu mereka percaya pada Yesus. Ketemu Yesus, Lalu mereka bilang, Kami percaya pada Yesus. Lalu Yesus memberkati mereka, Dan Yesus kasih masing-masing, Satu orang, Satu salib. Lalu suruh, Pikulah salib ini, Sampai kamu bertemu dengan aku, Dalam kerajaanku. Lalu saudara, Masing-masing orang terima salib, Yang cukup besar. Lalu masing-masing mulai jalan, Dan sama-sama berjalan, Mengembara, Dan salib itu berat. Uh, Keliatannya berat sekali. Lain tak, Pokoknya kuat tahan setengah mati. Tapi ada satu orang, Yang sudah tidak tahan lagi. Begitu dia rasa berat, Dia jalan-jalan bawa gergaji. Begitu dia berat, Dia gergaji kasih putus sepotong di bawah. Dan setelah itu dia jalan lagi. Dia jalan lagi, Dia rasa masih berat juga, Dia gergaji lagi sepotong lagi. Dan saudara, Jalan-jalan-jalan, Hampir masuk surga. Hampir masuk surga. Dan, Tapi ternyata untuk masuk surga, Ada jurang terbentang, Yang mau loncat tidak bisa. Lalu terdengarlah suara dari surga, Anak-anakku, Seberangilah jurang itu. Pasanglah salib kalian satu persatu, Dari ujung ke ujung. Dan seberangilah. Maka masing-masing taruh ini salib, Persis ujung salib disana, Ujung salib disini. Pas! Maka mereka jalan satu-satu, Tinggal orang yang terakhir. Begitu dia pasang, Salibnya tinggal sepotong. Dia tidak bisa buat apa-apa. Saya tidak mau kita memikirkan, Konsekuensi teologis dari ilustrasi ini. Wih, Kalau begitu selamat karena perbuatan baikkah, Atau apa? Bukan itu maksudnya. Tapi berapa banyak kita, Yang begitu tidak tahan pikul salib, Lalu kita potong, Buang salib kita, Sedikit-sedikit, Sedikit-sedikit dalam perjalanan, Iring Tuhan. Jangan saudara, Pikulah, Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, Menderita dalam dunia, Saya mau iring Yesus. Seorang hamba Tuhan yang baik, Bersedia, Terima risiko, Dari semua, Ketaatannya. Yang ketiga, Seorang hamba Tuhan yang baik, Harus bersedia, Percaya, Pada kemahkuasaan Allah. Seorang hamba Tuhan yang baik, Harus bersedia, Percaya, Pada kemahkuasaan Allah. Sewaktu Maria memikirkan, Apa yang terjadi, Yang disampaikan pada malaikat itu, Lalu dia bertanya, Lalu ayat 34, Kata Maria pada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi, Karena aku belum bersuami, Bagaimana itu mungkin? Ini pertanyaan yang wajar, Karena zaman itu, Orang cuma tahu saja, Orang hamil, Karena hubungan seks, Itu saja. Maria belum tahu tentang, Transfer embryo, Maria belum tahu tentang, Cloning, Dan lain sebagainya, Tidak tahu tentang, Perjalanan sperma, 7 hari, Dan sebagainya, Oh dia tidak tahu itu. Pokoknya yang dia tahu, Satu saja. Pak Bobby Kotba ada 4, Tapi Maria tahu cuma satu. Yaitu, Kalau hubungan laki perempuan, Baru hamil. Karena itu dia belum bersuami, Bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu malaikat jawab, Jawab malaikat padanya, Roh kudus yang akan turun atasmu, Kuasa Allah yang maha tinggi, Akan menangani engkau, Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, Akan disebut kudus anak Allah. Ayat 37, Sebab, Bagi Allah, Tidak ada yang mustahil. Begitu bilang, Bagi Allah tidak ada yang mustahil, Roh kudus yang akan turun, Ayat 37, Bagi Allah tidak ada yang mustahil, Langsung ayat 38, Satu ayat setelah itu, Maria berkata, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, Jadi padaku, Menurut perkataanmu itu. Malaikat bilang, Roh kudus yang akan turun atasmu, Dan kuasa Allah yang maha tinggi, Akan menaungi engkau. Maria tidak bertanya, Caranya bagaimana? Dia tidak bertanyakan banyak hal, Pokoknya dia bilang, Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria bilang, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah. Berarti saudara, Maria memang benar-benar percaya, Kepada kemahakuasaan dari Tuhan. Perhatikan saudara, Maria, Dengar firman ini, Satu kali saja, Dan dia percaya, Tanpa ragu-ragu. Ini berbeda, Sikap Maria berbeda, Dengan banyak orang, Termasuk pendeta-pendeta, Termasuk dokter-dokter teologi, Yang tidak percaya, Kuasa Tuhan, Bahkan tidak percaya, Peristiwa krisis lahir, Dari perawan. Seorang pendeta, Dari Riverside Church, New York, Satu kali dia berkotbah, Namanya, Hari Emerson Fosdick. Emerson Fosdick, Satu kali dalam kotbah natalnya, Lalu dia berteriak, Dari mimbar gerejanya, Dia bilang begini, Aku ingin meyakinkan, Anda saat ini juga, Aku tidak percaya, Pada kelahiran, Melalui seorang perawan, Dan aku harap, Anda semua juga tidak. Kata pendeta, Hari Emerson Fosdick, Kalau punya pendeta seperti ini, Pindah gereja, Secepatnya. Tidak ada harapan, Untuk iman saudara bertumbuh, Dari pendeta, Yang tidak percaya, Kemahkuasaan Tuhan, Tidak percaya, Kitab Suci. Saudara-saudara, Apa susahnya, Kita mendengar penjelasan, Medis, Mungkin saudara bingung juga, Tapi saudara, Intinya adalah begini, Bahwa kalau manusia saja, Bisa merekayasa itu, Entah lewat transfer embryo, Entah lewat kloning, Dan sebagainya, Kalau manusia saja, Bisa lakukan itu, Apalagi Tuhan, Tuhan punya teknologi, Lebih tinggi dari itu, Apa susah bagi Tuhan, Membuat seorang perempuan hamil, Susahnya apa? Sebab bagi Allah, Tidak ada yang mustahil, Seorang yang namanya, Manford Gutske, Dia menulis demikian, Kelahiran dari seorang perawan, Sama sekali bukan masalah bagi Tuhan, Kalau memang ada Allah, Yang menciptakan, Alam semesta, Kalau ia melemparkan, Galaksi-galaksi, Dari ujung-ujung jarinya, Kalau dia menghiasi langit malam, Dengan kilauan bimasakti, Maka bagi dia, Adalah hal yang amat kecil, Untuk menciptakan, Sebuah benih mungil, Dan menanamkannya dalam rahim, Seorang perawan, Yahudi muda, Dan ada yang terlalu sukar bagi Tuhan, Dia bikin semua ini, Luar biasa, Semua galaksi, Alam semesta, Dia kontrol semua, Hanya bikin satu orang, Tanamkan dalam rahim, Perempuan, Apa susahnya, Bagi Tuhan, Asal kita percaya, Tuhan melampaui semua, Tidak ada yang sukar, Saya pernah menciptakan, Satu kalimat sendiri, Kalimat itu berbunyi demikian, Hafal baik-baik, Sebuah gunung, Dan sebutir pasir, Sama ringannya, Di hadapan Tuhan, Sebuah planet, Dan sebuah kerikil, Sama ringannya juga, Bagi Tuhan, Dia bisa dengan mudah, Mencampakan sebuah gunung ke laut, Sama seperti engkau mencampakan pasir, Dari tanganmu, Dia bisa melemparkan sebuah galaksi, Sama mudah dengan engkau melemparkan, Sebuah kerikil, Susahnya apa, Ingat, Ini murni dari saya, Kalau nanti dengar di luar, Sudah tahu, Itu dari saya, Apa susahnya, Yeremia 32 ayat 17, Ah Tuhan Allah, Sesungguhnya engkau telah menjadikan langit dan bumi, Dengan kekuatanmu yang besar, Dan dengan lenganmu yang terentang, Tiada satupun yang mustahil, Untukmu, Lalu Yesus sendiri dalam hati 11 ayat 6, Berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, Tapi bagi Allah, Segala sesuatu mungkin, Apa yang suka, Karena itu seorang hamba Tuhan, Harus berani, Dan harus bisa percaya, Kemahkuasaan Tuhan, Saya berapa saat ini dengar CD, Saya dapat kiriman CD yang banyak, Dan CD nya bagus-bagus, Saya jalan-jalan puter di mobil, Dengar-dengar, Dan saya mendengar satu cerita, Di dalam kotba itu, Ini terjadi di Mesir, Ini terjadi di Mesir, Itu bahwa, Dalam satu saya lupa nama orangnya, Tapi ada kekristianan di Mesir pada saat itu, Lalu ada satu raja di Mesir, Raja di Mesir itu, Lalu waktu itu ada orang, Orang agama lain disana, Yang memusuhi Kristen, Lalu mereka bisik sama kaisernya, Raja ini, Kamu tahu tidak, Bahwa orang Kristen itu, Ada firman dalam kitab suci nya, Yang mengatakan, Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, Katakan pada gunung ini, Tercampaklah, Maka gunung itu akan pergi, Lalu raja bilang, Ah masa, Nah, Coba kamu panggil pemimpin Kristen disitu, Suruh dia pindahkan gunung ini, Kalau dia tidak bisa pindahkan, Dia sama seluruh Kristen nya, Harus keluar dari Mesir, Tapi kalau dia bisa pindahkan gunung itu, Dia dan seluruh Kristen tetap ada disini, Lalu raja ini terpengaruh, Ini bukan ilustrasi, Ini sungguh-sungguh terjadi, Diberikan sumbernya dari buku apa, Dan buku ini, Dalam sumber ini, Diceritakan bukan oleh orang Kristen, Tapi oleh orang Islam Mesir, Yang menceritakan, Lalu saudara dalam cerita itu, Lalu dikatakan, Di pemimpin Kristen itu dipanggil, Lalu disuruh, Diomongkan, Firmanmu bilang, Campakkanlah gunung ini, Mau protes bagaimana, Oh itu maksudnya bukan itu, Hermenetiknya bukan begitu, Tapi raja bilang, Pokoknya doa, Suruh gunung ini pindah, Dan saudara-saudara, Dan akhirnya apa boleh buat, Mereka berdoa, Mereka berdoa, Dan mereka puasa, Doa puasa Tuhan ini bagaimana, Minta kuasa Tuhan, Dinyatakan, Dan saudara, Tibalah hari yang ditentukan, Dan suruh kumpul mereka semua, Kumpul mereka semua disana, Raja disana, Dengan pembesar kerajaan, Dan pemimpin Kristen itu disini, Dengan seluruh jemaatnya, Gunung itu harus pindah, Dan apa yang terjadi, Jemaat ini berdoa, Jemaat ini berdoa, Semua berdoa, Dan saudara, Begitu mereka berdoa, Tiba-tiba, Raja ini berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kenapa, Begitu Allahu Akbar, Pendeta dan jemaat ini bingung, Buka mata semua, Kenapa? Mereka buka mata, Lihat gunung ada tetap disitu, Tapi dalam penglihatan, Para raja ini, Gunungnya telah bergeser, Lalu akhirnya raja, Cukup-cukup, Kembalikan gunung ke tempatnya, Kembalikan gunung ke tempatnya, Hari ini juga saya umumkan, Kalian tetap ada di Mesir, Itu sesuatu yang luar biasa, Saya pernah dengar cerita yang lain, Mirip seperti ini, Ada seorang, Pembesar, Yang panggil, Kalian Kristen bisa pindahkan gunung, Saya minta coba, Ratakan gunung ini dengan tanah, Apapun terjadi coba ratakan, Saya beri waktu satu bulan, Bulan depan, Gunung ini sudah rata, Lalu orang-orang Kristen itu berdoa, Berdoa-berdoa dan sebagainya, Kurang dua minggu kemudian, Tiba-tiba dari pemerintah pusat datang, Katanya mau bikin jalan, Karena mau bikin jalan, Maka ini gunung menghalangi, Mereka bawa alat berat semua, Lalu uruk gunung itu, Dan akhirnya bukit kecil yang itu, Akhirnya rata dengan tanah, Dibuat jalan, Begitu tanggal, Bulan yang terakhir, Dia bilang, Pak lihat, Bukankah gunung sudah rata, Ini jawaban doa kami, Jadi sudah rata, Tuhan memang seringkali, Berbuat hal-hal yang ajaib seperti itu, Tuhan membuat ajaib seperti itu, Tidak harus mujizat sesuatu, Yang supranatural, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang natural, Yang tidak terduga, Tapi semua adalah, Kuasa Tuhan, Seorang ibu janda, Yang tidak punya beras, Tiap hari berdoa, Tuhan berilah kami, Hamba-Mu makan hari ini secukupnya, Tiap hari dia berdoa begitu, Tuhan kasih dia makan, Satu kali dia berdoa, Tuhan berilah makanan hari ini secukupnya, Seorang tetangganya yang bukan Kristen, Dengar, Begitu dengar, Dia dengar orang ini berdoa, Beri makanan secukupnya, Malam-malam, Sementara janda ini berdoa, Dia bawa makanan, Orang kafir ini bawa makanan, Taruh disitu, Lalu dia pulang, Begitu pagi-pagi, Janda ini buka, Dan melihat, Puji Tuhan, Terima kasih Tuhan sudah berikan saya makan, Terima kasih terpujilah engkau Tuhan, Begitu dia belum terpujilah, Itu tetangga bilang, Terpuji Tuhan apa, Lu tahu itu makanan dari mana, Bukan lu punya Tuhan yang kasih, Saya yang taruh tadi malam, Lalu ini janda, Oh Tuhan terpujilah engkau, Engkau bukan hanya kasih saya makan, Tapi engkau bisa pakai anak setan, Bawakan makan untuk saya, Terima kasih Tuhan, Terima kasih, Berarti Tuhan bisa pakai, Cara apa saja, Berarti sudah semua itu ajarkan kita, Tuhan punya kuasa, Kesulitan kita, Tentangan kita, Persoalan kita, Baik secara pribadi, Maupun juga secara organisasi gereja, Dan sebagainya, Tuhan tidak kurang cara, Jadilah hamba Tuhan yang baik, Yang percaya kuasa Tuhan, Yang keempat terakhir, Seorang hamba yang baik, Harus bersedia tunduk, Dan berserah, Kepada kehendak Tuhan, Tunduk dan berserah, Kepada kehendak Tuhan, Lukas 1 ayat 38, Kata Maria, Sesungguhnya, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku, Menurut perkataanmu itu, Jadilah padaku, Menurut perkataanmu itu, Ayat ini, Dalam Alkitab terjemahan lama, Dikatakan, Maka kata Maryam, Sesungguhnya, Hambamu ini adalah hamba Tuhan, Jadilah kiranya pada hamba, Sebagaimana katamu, Kata-kata Maria ini, Didahului, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, Menunjukkan memang hamba Tuhan, Harus mempunyai ketundukan mutlak, Kepada Tuhan, Saya bilang tadi, Seorang hamba, Seorang dulos, Seorang budak, Tidak punya hak, Atas dirinya sendiri, Banyak budak, Banyak Tuhan zaman dulu, Punya, Istri banyak, Selir banyak, Lalu mereka membangun, Asrama-asrama khusus, Untuk para selir, Asrama itu namanya, Harem, Dan para selir, Ditaruh disana, Lalu dikasih budak-budak, Untuk jaga, Tapi saudara, Begitu hamba ini, Berpergian kemana-mana, Tuhan ini berpergian kemana-mana, Dia khawatir, Kalau ini hamba, Bikin macam-macam, Repot ini selir-selir ini, Lalu akhirnya, Dia putuskan, Semua budak yang tugasnya, Jaga selir, Harus dikebiri, Jadi semua budak yang tugasnya, Jaga selir itu, Dikebiri, Alat vitalnya dipotong, Supaya apa? Supaya aman ini selir-selir, Orang yang dipotong, Kemaluannya, Atau alat vitalnya itu, Atau dikebiri, Itu yang dalam Alkitab disebut, Sida-sida, Jadi sida-sida itu, Orang yang sudah dikebiri, Kenapa bisa dikebiri? Kenapa tidak protes? Tidak, Itu budak, Kalau budak, Dikebiri pun tidak boleh protes, Untung kita tidak ada zaman itu lagi, Bisa repot semua ya, William Barclay menceritakan, Ada tuan-tuan tertentu, Yang kepingin, Mendapatkan hiburan, Sore hari, Apa hiburannya? Mendengarkan erangan kesakitan, Dari budak-budaknya, Dan karena itu, Misalnya kita, Umum minum kopi santai, Sore hari puter musik, Dia tidak, Mau kopi, Dia panggil, Wih tius, Mersin dulu tius, Lu tiara disitu, Lalu dia panggil Algojo, Tolong cambuk dia, Sambil dicambuk, Dia ngopi, Sambil dicambuk, Dia menikmati semua itu, Mau protes tidak bisa, Itu budak, Maka budak tidak punya hak, Atas dirinya, Budak hanya bisa taat, Apa kata tuannya, Dan selesai, Tidak boleh ada protes, Bahkan, Ada budak-budak, Kalau buat kesalahan, Boleh disalib, Boleh disalib, Itulah sebabnya, Cerita di Alkitab, Tentang, Filemon, Ya, Filemon bosnya, Onisimus budaknya, Si Onisimus, Curi duitnya, Filemon ini, Lalu lari, Menurut hukum saat itu, Si Onisimus ini, Layak disalib, Tapi untung, Onisimus ketemu, Paulus, Di penjara, Paulus akhirnya, Kenal Filemon, Lalu suruh, Filemon, Onisimus pulang, Kembali pada Filemon, Bawa surat dari saya, Ini suratnya, Surat itu yang disebut, Di sini, Surat Filemon, Bawa kasih Filemon, Supaya ampunilah, Dan kasihilah, Terimalah dia, Tapi, Kalau dibunuh, Itu layak, Jadi sudara, Budak itu, Tidak boleh bilang, Oh saya mau begini, Saya mau begini, Tidak bisa, Budak harus, Tunduk, Mutlak, Kepada Tuhan, Kalau kita sebagai hamba Tuhan, Kita juga, Mesti tunduk, Mutlak, Kepada Tuhan, Apa maunya, Tuhan, John Calvin berkata, Ini merupakan, Bukti nyata dari iman, Kalau kita mengekang, Pikiran kita, Dan menaklukannya, Sehingga tidak berani, Menjawab, Ini atau itu, Kepada Allah, Karena, Keberanian, Dalam berbantah, Adalah ibu, Dari ketidakpercayaan, Keberanian, Untuk berbantah, Adalah ibu, Dari ketidakpercayaan, Kalau sudara, Suka bantah Tuhan, Bantah Tuhan, Bantah Tuhan terus, Itu, Perbantahan itu, Adalah, Anak, Dari ketidakpercayaan, Karena itu sudara, Kalau sudara, Memang hamba Tuhan, Yang baik, Dan beriman, Taat seluruhnya, Pada kehendak Tuhan, Perintah Tuhan, Yang tidak masuk akal sekalipun, Yang beresiko tinggi sekalipun, Seperti yang dialami oleh Maria, Maukah kita, Ada lagu yang bagus, Jadilah padaku, Seperti, Yang kau, Ingini, Itu boleh menjadi gambaran, Lagu itu, Siapa yang buat itu lagu, Yang nyanyikan, Ya, Ini kita kasih apa, Tapi sebelum itu lagu ada, Maria, Sudah bikin, Kata-katanya lebih dulu, Jadilah padaku, Seturut kehendakmu, Aku ini, Hamba Tuhan, Maukah kita, Dalam hidup ini, Ambil keputusan, Untuk ikut Tuhan, Bukan hanya kita, Semua yang adalah hamba Tuhan, Para pelayan khusus, Evangelis, Majelis, Pelayan-pelayan komisi, Dan sebagainya, Maukah kita berkata, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku, Menurut kehendakmu, Kiranya, Ini menolong kita, Menjadi hamba Tuhan, Yang baik, Tuhan, Memberkati kita, Amin, Mari kita berdoa, Terima kasih Tuhan, Untuk firmanmu, Kami belajar dari Maria, Seorang perempuan, Sederhana, Seorang perempuan kampung, Tapi mempunyai hati, Seorang hamba, Mempunyai kemauan, Untuk terlibat, Dalam rencana Tuhan, Yang besar, Mempunyai keberanian, Untuk tanggung resiko, Dari semua, Keterlibatannya, Mempunyai iman, Yang sungguh-sungguh, Kepada kuasa Tuhan, Dan mau berserah, Sepenuhnya, Kepada kehendak Tuhan, Tuhan, Kami yang percaya, Juga adalah hambamu, Tapi seringkali, Kami menjadi hamba, Yang tidak baik, Hamba, Yang mengecewakan, Sang Tuhan, Tapi biarlah, Malam hari ini, Kami belajar, Menjadi hamba Tuhan, Yang baik, Ajar kami, Supaya kami, Kekristenan kami, Tidak hanya, Berpangku tangan, Tapi kekristenan kami, Membuat kami, Terlibat dalam rencana Tuhan, Yang besar, Untuk membawa injil, Bagi orang lain, Ajar kami juga, Kalau kami menghadapi, Resiko dari pelayanan kami, Resiko dari iman kami, Ajar kami untuk berani, Ajar kami juga untuk percaya, Bahwa Tuhan sanggup, Melakukan segala sesuatu, Kami tidak boleh, Membatasi kuasa Tuhan, Dan pada akhirnya, Membuat kami berserah, Tunduk sepenuhnya, Pada keinginan Tuhan, Tunduk sepenuhnya, Pada kehendak Tuhan, Bukan keinginan kami, Bukan keinginan kami, Terima kasih, Mari kita renungkan firman Tuhan Ku telah mati Dan tinggalkan Pada hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi Pada hidup ini Ku letakkan Adames bangu ya Tuhan Sadir padaku Seperti Yang kau ku telah mati Ku telah mati Dan tinggalkan Dan tinggalkan Sarah hidupku yang lama Semua sia-sia Semua sia-sia Dan tak berarti lagi Semua sia-sia Sampai jumpa Semua sia-sia Sampai jumpa Semua sia-sia Sampai jumpa Terima kasih.